Komisi Penyerahan Indonesia menggelar jumpa pers yang ini terkait dengan hasil pemeriksaan sementara terduga pelaku kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja Jumat 3 September 2021. Ketua KPI Pusat Agung Supriya mengatakan pihaknya menyampaikan hal tersebut sekiranya pukul 2 siang tadi. Di sisi lain, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah mengatakan saat ini pihaknya telah menyelesaikan proses pemeriksaan sementara secara internal kepada terduga pelaku pelecehan seksual terhadap terduga korban berinisial MS. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunews.com. Ada Rizky Sandisaputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya halo Firta dan juga tribuner. Rizky bisa Anda jelaskan bagaimana tadi hasil pemeriksaan sementara dari KPI terhadap terduga pelaku ini? Ya jadi bisa disampaikan Firta dan juga tribuner siang tadi 1922 gitu jajaran Komisioner KPI Pusat atau Komisioner KPI Pusat adalah menggelar konsen. Yang terhadap terhadap terduga pelaku ini? Tidak terhadap terduga pelaku ini? telah resmi atau bebas tugaskan sementara begitu, mereka memutuskan sementara para pengguna pelaku ini, agar proses kebunuhannya tidak lancar oleh para pengguna selanjutnya dan juga menjauh kebunuhan atau kestabilan dari kerja yang ada di KPI. Kemudian apa langkah dari KPI selanjutnya, ataukah apakah nantinya masih ada pemeriksaan begitu Rizky? Ya, jadi Firda tadi saya juga tempat mewajarai Komisional Bidang Pertabaan yang memiliki persisal Anaba itu dia menyatakan kalau pihaknya akan mengeluarkan lagi pemeriksaan lanjutkan begitu, karena menurut mereka saat ini masih banyak informasi yang harus digalii dari berbagai pihak, termasuk juga para terdoga pelaku begitu, Firda. Kemudian langkah yang dilakukan oleh KPI sendiri terhadap terduga pelaku ini seperti apa informasinya, Rizky? Jadi, tadi ketua KPI Sardyakni Bapak Abu Sertio telah menyampaikan Rizky bahwa mereka semua terduga pelaku segera selaman menurut itu menjalankan proses kekurungan yang sedang saat ini dijalankan Tetapi untuk terduga korban NS itu tetap bekerja begitu hanya saja disuruhkan waktu untuk melenangkan diri terlebih dahulu agar bisa menggalaskan proses perbuatan ini dengan maksimal. Kemudian Rizky, apakah nantinya ada rencana dari KPI sendiri untuk memanggil pihak lain begitu setelah adanya pemanggilan dari para terduga pelaku? Ya, jadi pihak KPI Pusat dalam hal ini komisional KPI bakal memanjil para atasan atau para koordinator sejarah yang dibatang merupakan atasan dari MS atau sebuah korban untuk dimulai keterangan, karena pada saat kejadian MS mengaku kejadian ini sudah berlangsung lama begitu, sejak 2020 silat, artinya tiap komisional KPI bakal memandang mereka semua untuk memeriksa dan menanyakan apakah memang benar terjadi seadanya di dalam perjalanan sebuah korban sebuah korban. Baik, tribuners tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan komisional KPI bidang kelembagaan Irsal Ambiya. Berikut liputannya untuk Anda. KPI akan membukung itu penyelesaian melalui jalur hukum dan juga akan membuka segala informasi terkait dengan masalah ini untuk kebutuhan penyelidikan. Kemudian KPI juga melakukan pendampingan terhadap korban. Kemarin korban sudah ditampingi oleh salah seorang komisioner untuk melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Pusat. Sudah diperima di sana, pelaporannya juga sudah berjalan di sana. Kemudian di samping itu kita juga melakukan pendampingan kepada korban. Terduga korban ini baik pendampingan hukum dan juga pendampingan psikologi untuk memuliskan keadaan trauma yang dia lakukan oleh terduga korban. Lalu kemudian KPI dalam hal ini sebagai upaya kita untuk memudahkan proses penyelidikan sudah membebas tugaskan, terduga pelaku dari segala kegiatan yang ada di lingkup kerja Komisi Penyelidikan Indonesia. Ini dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan karena ini kan sudah berjalan di jalur kum.